Bahwa pengobatan TB perlu dilakukan selama minimal 6 bulan Ini untuk pasien-pasien TB yang kebaik kasus baru, kasus kambu, kasus dropout dan sebagainya Yang tanpa komorbid ya, atau TB yang paru biasa itu 6 bulan Ini kita istilahnya TB paru yang lost to follow up Nah ini sangat resiko sekali untuk jadi TB yang resisten obat atau kebal obat nantinya Karena karakteristik kuman TB ini sifatnya memang dia tahan asam gitu loh Dia suka banget, populasinya tuh cepat banget dia berkembang Kemudian juga sulit untuk dihancurkan Nah kalau salah satu efek samping minum obat ini adalah yang perlu kita waspadai adalah tanda-tanda Seperti ada mual, muntah, begitu Jadi pada saat batuk ya harus ditutup pakai tangannya atau mungkin pakai tisu Nah setelah itu dibuang di tempat yang memang sudah tempatnya Bangkit itu pak diatumannya ya Salah satunya dari HIV itu ya Iya, resiko yang paling tinggi Faktor resikonya pada pasien diabetes dan juga HIV tadi Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Wiewit Purwanto di podcast harian pagi surya tripunjatim network Kali ini ada seorang dokter, dokter Sinta Karina Yuniati Nah ini dokter ini setiap harinya ada di rumah sakit Siti Hajar Dan kebetulan di podcast harian surya ini Sebentar lagi kan ada hari tuberkulosis sedunia Tanggal 24 Maret Nah perbincangan sebelumnya saya bersama dokter ini membicarakan tentang apa sih itu tuberkulosis Namun kali ini kita akan lebih menekankan ke pembicaraan tentang bagaimana ketika kita itu menderita tuberkulosis Nah ini siapa dulu dokter Sinta, halo apa kabar dok, Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Wiewit, kita jumpa lagi ya Dokter Sinta, apa kabarnya baik semoga semuanya juga sehat Dok, ini berkaitan dengan hari tuberkulosis sedunia ya Ya itu pada tanggal 24 Maret nanti Pembicaraan kita sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih itu TB, apa itu tuberkulosis Apa aja yang menularkan, kemudian apa aja pencegahannya Nah kali ini lebih ke ini dok, apa sih yang dilakukan seseorang ketika saya ini diponis Atau ketika ini pasien ini diponis sebagai Kamu kena TB, kena tuberkulosis Apa, wah kaget, pengalaman seperti apa dok Baik, jadi dari berdasarkan pengalaman saya ya Mas Wiewit ya Untuk pasien-pasien yang telah menjalani screening atau pemeriksaan tahapan untuk TBC Dia sudah dinyatakan TB oleh dokter pasti dengan beberapa kriteria Dari gejalanya tadi ya, gejala klinisnya Trias TB tadi batuk berdahak lebih dari 2 minggu Kemudian juga ada penurunan berat badan Keringat malam, kemudian dari foto ronsen radiologinya Biasanya didapatkan gambaran khas TBC paru Yaitu fibro infiltrat di bagian apex atau di bagian yang lainnya Kemudian juga didapatkan hasil pemeriksaan dahak sputumnya Tes cepat molekulernya biasanya positif atau negatif Begitu, nanti kan akan ada pertimbangan dari dokter Untuk menentukan apakah dia berhak atau wajib untuk mendapatkan pengobatan TB Begitu, biasanya setelah ada penilaian dari dokter Kita akan menjelaskan kepada pasien Bahwa pengobatan TB perlu dilakukan selama minimal 6 bulan Ini untuk pasien-pasien TB Yang apa, kebaik kasus baru, kasus kambu, kasus dropout dan sebagainya Yang tanpa komorbit ya Atau TB yang paru biasa itu 6 bulan Tapi bila dia memang TBC-nya Biasanya di ekstra paru nih Mas Wibit Ataupun dengan komorbit biasanya lebih dari 6 bulan Wah, lama banget ya Tadi itu ada ini dok, ada pasien baru, pasien kambu Terus satunya tadi pasien apa Itu seperti apa sih dok, pasien baru, pasien kambu Pasien kambu berarti yang dalam bayangan saya Ini pernah menderita TB ya gitu ya Iya, betul Kemudian kambu Jadi pasien baru merupakan suatu pasien yang memang belum pernah menderita TB sama sekali Atau mungkin sudah pernah menderita TB dan meminum obat TB Tapi kurang dari 1 bulan Mas Wibit Nah, kemudian kalau untuk yang kasus yang kambu Dia biasanya sudah pernah dinyatakan TBC Kemudian pengobatan dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap Kemudian ada gejala atau didiagnosa TB kembali Kalau untuk yang TB yang drop out atau lost to follow up Itu adalah suatu penyakit TB yang memang didirita oleh seseorang Apabila dia memang sudah minum obat TB-nya Kemudian dia putus nih berobat Gak minum obat TB, gak melanjutkan Karena memang biasanya pasien-pasien bandel nih ya Udah enak dikit, nah langsung dia putus berobat Nah, putus berobatnya 2 bulan berturut-turut Nah, ini kita istilahnya TB paru yang lost to follow up Nah, ini sangat resiko sekali untuk jadi TB yang resisten obat atau kebal obat nantinya Itu yang nomor 3, pasien yang putus tadi Itu kenapa dok? Misalkan dia kan sudah merasa sehat Atau apakah mereka yang sudah diponis dengan TB Ini obatnya harus jalan terus? Apa gak ada ketergantungan obat nantinya dok? Baik, jadi memang dari berdasarkan penelitian-penelitian Memang minimal pengobatan TB itu adalah 6 bulan Karena karakteristik kuman TB itu sangat very difficult to fight Nah, karakteristik kuman ini unik banget Mas Wibit ya Jadi dia ini ada populasi basili dari kuman TB ini Ada yang dia aktif tumbuh terus cepat membelah Kemudian juga ada yang dia tahan terhadap asam, alkohol Sehingga dia mau dikasih obat apapun sulit Nah, memang harus komponen obat TB yang pirazinamid atau apa Yang memang bisa untuk membunuh dia Kemudian juga selain itu dia juga ada yang posisinya Kayak metabolismenya itu selalu bekerja atau tumbuh lagi gitu Kayak semidorman Nah, ada juga yang populasi basilinnya itu yang dorman atau tidur Nah, sehingga memang dari beberapa penelitian dibutuhkan Waktu pengobatan TB itu minimal 6 bulan Mas Wibit Begitu Jadi ketika misalkan saya ya Oh iya, ini berarti ponis dengan TB Berarti saya harus manut ya ke dokter ya Harus misalkan minum obat ini sampai 6 bulan gitu ya Betul Oh, jadi saya harapkan tribuners ya dan juga teman-teman harian surya tadi ya Apabila memang sudah difonis dokter dengan penyakit TB ya Sebaiknya pengobatan rutin selama 6 bulan Karena dengan pengobatan rutin selama 6 bulan insya Allah semuanya bisa sembuh Setelah 6 bulan bisa lepas obat dok? Bisa Nanti kan tergantung kriteria pengobatannya dari dokternya Apakah memperlilihan evaluasinya begitu Mas Wibit Berarti ini juga ya Juga selain minum obat juga harus kontrol ya sekiranya Betul, harus ada evaluasi monitoringnya Juga seperti apa kan nanti dari dokternya yang akan menginformasikan Benar-benar sudah sembuh Atau memang masih perlu penambahan untuk durasi waktu pengobatannya Oke dok, sekarang ini setiap hari dokter ada di rumah sakit Siti Hajar Dan beberapa rumah sakit lainnya di Sitarjo Nah, kalau di Siti Hajar ketika kita mau, kita ini badan gak enak rasanya Kemudian kita periksa ke Siti Hajar Kemudian kira-kira pasien ini diarahkan ke spesialis paru atau gimana dok? Biasanya kalau memang sudah mencakup gejala respirasi Gejala pernafasan akan diarahkan ke spesialis paru Atau kita-kita ke Siti Hajar Ini kita ke dokter umum dulu atau gimana dok? Tergantung, kalau misalnya memang pasiennya memang langsung minta ke spesialis paru Biasanya akan ditangani oleh spesialis paru Nanti apabila memang ditangkap atau dijaringnya oleh poli umum Biasanya nanti akan dirujuk atau dirujuk internal ke poli spesialis paru Memang apabila memang spesifik di bagian paru Wah, ketemu dengan rektorsintan nantinya pastinya ya Kemudian setelah diarahkan ke bagian spesialis paru Nanti dokter melakukan pemeriksaan gitu Atau memang harus, oh coba konsultasi dulu lah apabila gitu ya dok ya Ya, kita pasti akan melakukan anamnesa Anamnesa itu kita menggali keluhan-keluhan pasien Hingga sampai memang kita curiga ke arah TBC atau bukan Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik Biasanya kalau kita misalnya dokter kan melakukan pemeriksaan fisik ya Kita periksa dulu apakah memang sudah ada timbul komplikasi di bagian rongga toraknya gitu Kalau saya spesialis paru kan saya harus memeriksa ya dari stetoskop Apakah memang ada suara-suara tambahan di bagian parunya Apakah ada suatu kerudupan atau misalnya ada cairan curiganya ya Atau parunya kempes dan sebagainya Nah itu yang harus saya periksa Dan saya pastikan bahwa pasien tersebut memang ada abnormalitas dengan pemeriksaan fisik Pasti nanti saya akan konversikan dengan pemeriksaan radiologis Atau pemeriksaan selanjutnya Begitu dan khas sekali pada pasien-pasien TB di bagian radiologis Kumannya itu di bagian APEC Nah di bagian puncak dari parunya karena memang kaya dengan oksigen Nah kuman TB ini suka banget nih yang kaya oksigennya tinggi Wah ini ini saya orang awam ini gak mengerti nih APEC Terus kemudian dengan tingkat oksigen yang apa tadi Oksigen yang tinggi ya Kemudian ini dok Tadi kan banyak sekali ya urutan-urutan yang harus dilakukan si pasien ya Untuk mengetahui ini TB kemudian dilakukan apa sih pengobatan yang pas ya Itu kenapa sih dok memang harus membutuhkan waktu yang lama ya dok ya Iya betul Jadi yang seperti tadi saya bilang bahwa kuman TB ini very difficult to fight Dia sulit sekali untuk dibunuh Karena karakteristik kuman TB ini sifatnya memang dia tahan asam gitu loh Dia suka banget Populasinya tuh cepat banget dia berkembang Kemudian juga sulit untuk dihancurkan Begitu karena lapisan dari kuman TB ini banyak sekali lapisan-lapisan Di dalam kuman TB ini masih begitu Sehingga hanya obat-obat TB saja yang bisa membunuh dan sampai menghilangkan kuman TB ini Kalau tadi ada semacam kayak pemeriksaan apa Torak itu berarti harus melakukan foto juga ya dok ya Foto ronsen juga ya Ya pemeriksaan fisik dulu Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan radiologi atau foto ronsen Torak Saya tertarik tadi dengan dokter ngomong tentang Ada Bunyi-bunyi yang aneh Ada suara-suara yang aneh Yang abnormal yang kita curigai sebagai potensi untuk TB ya dok ya Nah ini ada teman saya dok ya Ini dia Apa istilahnya kalau bernapas aja Gitu dok ada suara-suara seperti itu Itu apa juga suara aneh Terus apa sih dok yang dimasukkan suara-suara aneh ini dok Jadi memang kalau kita secara pemeriksaan fisik ya Atau kita lakukan pemeriksaan terutama di bagian torak ya Itu kan kita akan melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan dasarnya dulu Kita melakukan pemeriksaan inspeksi dulu kita lihat Kemudian kita lakukan inspeksi itu melihat perbedaan dinding dada ada enggak nih Tertinggal enggak kanan kirinya sama enggak simetris apa enggak Melalui ini ya Belum belum Cuman hanya dilihat aja Nah kemudian yang kedua adalah kita melakukan palpasi nih Mas Wiwit Jadi kita coba lihat kita rabah di dinding dadanya Apakah memang ada benjolan atau tidak di bagian anggota tubuhnya ya Terutama fokus di bagian rongga toraknya Kemudian nanti kita lakukan perkusi nih Perkusi itu seperti kita melakukan pemeriksaan ketukan yang minimal di dalam dinding dadanya Sehingga ada enggak tanda-tanda abnormalitas Nah kalau misalnya ada suatu cairan nih Biasanya dia akan terdengarnya redup Nah kayak ada cairan di dalam paru kita Itu kan kita bisa menilai dari dokternya nanti Ataupun kalau dia ada suatu parunya kolaps atau kempes ya Kalau orang awam biasanya ngiranya Ya kan lebih suaranya akan lebih nyaring nih Hiper responsifnya tinggi banget Hiper sonor banget Nah gitu Kemudian kalau misalnya nanti selanjutnya dengan auskultasi Dengan stethoscope tentunya Nanti kita bisa mendengarkan apakah ada suara tambahan yang abnormal Kalau tadi yang kayak temannya masuk itu mungkin Wheezing mungkin nyamai Nah itu bukan Bukan TB itu ya Bukan Tapi bisa jadi mungkin aja suatu ada obstruksi bisa Tanda-tanda obstruksi kalau itu Kalau pemeriksaan itu ya Tadi ya Itu pemeriksaan mandiri bisa nggak sih dok? Nggak bisa Harus dengan tenaga kesehatan ya Harus dengan dokter ya Karena ada tekniknya sendiri Barangkali kan kayak apa tuh Yang sadaris gitu ya Mungkin kalau untuk orang awam yang harus benar-benar diutamakan Mungkin self-assessmentnya ya Harus tahu atau paham Sebenarnya saya ini ada gejala TB nggak ya Nah kalau sudah ada gejala TB Atau tanda-tanda TB Sebaiknya langsung konsultasikan ke dokter Nah ini yang saya pandangkan Ketika Udah ini berarti TB Apa dok yang harus dilakukan dok? Ya pengobatan Pengobatan sampai benar-benar dinyatakan sembuh Dan tuntas tentunya Jadi melakukan apa Pemeriksaan secara rutin Kemudian mungkin minum obat dari dokter seperti itu ya Minum obat dengan prinsip yang sudah ditentukan oleh dokternya Dengan prinsip pengobatan Minimal pengobatan yang dilakukan adalah Tepat dosisnya Tepat obatnya Ada pendamping minum obatnya Obatnya diminum secara teratur waktunya Dan juga melalui dengan Dua fase ya Kalau obat TB ini Mas Yudhya Nah disini saya mau menjelaskan mungkin Pengobatan TB ini 6 bulan nih Nah tetapi terdiri dari dua fase Fase awal 2 bulan Dan selanjutnya 4 bulan ini fase lanjutan Jadi dua bulan ini masa apa ya Masa krusial istilahnya ya Benar-benar kuman TB ini Gak dihancurkan benar-benar Dibunuh benar-benar oleh Beberapa obat-obatan yang sudah ada Kemudian nanti setelahnya Sisanya 4 bulan baru benar-benar dituntaskan Sampai kuman TB ini sudah tidak aktif Makanya kadang-kadang pasien itu dua bulan sudah enak Mas Yudh Tapi jangan lengah Akhirnya pasien-pasien jadi dropout itu tadi Karena sudah-sudah enak Sudah enak Putus gitu ya Betul Jadi harus benar-benar diinformasikan di awal Diedukasi kepada seluruh pasien yang mengobat Pengobatan TB Pengobatan walaupun sudah enak Atau sudah sembuh Merasa dirinya Tetap minimal pengobatan 6 bulan Begitu Karena sudah ada fase yang pertama Fase awal 2 bulan Fase berikutnya yang 4 bulan Tapi dengan catatan sudah mulai agak meringan ya ini ya dok ya Ya insya Allah sudah meringan Dua minggu setelah peminuman obat Biasanya risiko untuk penularan itu lebih minimal Itu selama 6 bulan harus evaluasi Balik-balik ke rumah sakit berapa kali dok Setiap minggu atau gimana dok Biasanya kita ya tergantung ya Kita lihat kondisi pasiennya Jadi kalau misalnya memang awal-awal Biasanya kita minta awal datang itu lebih sering lah Karena kita kan juga harus mengevaluasi Adanya efek samping minum obatnya Karena efek samping obat TB ini juga ada Mas Biwi beberapa Apa ini mengampuk kayaknya ini ya Nah kalau salah satu efek samping minum obat ini Yang perlu kita waspada adalah tanda-tanda Seperti ada mual, muntah Begitu Itu gak boleh dok ya? Apanya? Gak boleh ya seperti itu ya? Tidak bukan Jadi kita harus menilai apa setelah saya minum obat TB Ada tanda-tanda gak? Seperti mual, muntah Begitu Kalau misalnya ada tanda-tanda mual atau muntah Sampai mungkin perubahan di sklera matanya menjadi kuning Nah itu harus segera konsultasi ke dokter Karena beberapa efek samping dari obat TB bisa menimbulkan efek kegangguan liver Begitu Salah satunya itu Kemudian juga ada tanda-tanda atau efek samping kayak di bagian kulit kayak gatal Ruam-ruam gitu? Ya ruam-ruam Nah itu kan dia gak bisa pakai obat yang standar nantinya Harus diganti lagi Pernama lagi regimennya oleh dokternya Nah ini kalau kemarinan Misalnya sudah di luar tanggungan BBBJS ini kan? Tidak juga sih Tapi selama ini ditanggung ya dok ya? Insya Allah ditanggung langsung Ditanggung semua ya BBJS Betul Nah jangan khawatir ini Tribuna dan pembaca harian surya Pengobatan TB ini sudah ditanggung BBJS Betul Tapi tentunya dokter juga sudah bisa memberikan sebuah analisa Ini TB-nya ini tingkat ringan Atau memang dengan obat yang spesimennya khusus gitu ya dok ya? Karena memang setiap orang kan reaksinya berbeda-beda ya Dok ini kan pengobatan TB ini membutuhkan waktu yang lama berbulan-bulan Ada gak sih dok pasien yang sampai lupa waktunya kontrol atau apa? Banyak mas Iwit Terus sampai gimana itu efeknya kira-kira itu ya dok? Ya jadi memang akhirnya kita memantau Kan kita punya buku ya Atau buka kartu TB kalau kita bilang Nah kartu TB ini memang yang sudah standar Yang memang disediakan oleh Dinkes ya Nah itu namanya kartu TB yang TB 02 Jadi pasien itu wajib memiliki kartu TB Sehingga Tapi kalau sudah diponis ya ini ya Ya kalau sudah diponis Sehingga dia gak akan lupa nih Ada jadwal kontrolnya disitu Ada jenis obatnya yang harus diminum Ada evaluasi perkembangannya Karena kita akan melakukan evaluasi-evaluasi perkembangannya Dan mencatatnya juga di kartu TB-nya itu Mas Iwit Hasil-hasil dahaknya Itu kan ada kita tulis disitu nantinya Untuk evaluasinya juga Nah begitu tribuner dan pembaca harian sila Tidak perlu khawatir Lupa atau karena memang Posan dengan waktu pengobatan yang Memakan waktu yang agak lama Ada kartu namanya kartu TB Yang fungsinya untuk memberikan sesuatu kontrol Pada kita kapan untuk minum obat Kapan untuk berobat lagi Seperti itu ya dok ya Iya betul Dok ini dok ya Adakah gak sih pantangan-pantangan Ketika kita itu mengalami TB Pantangan makanan atau yang harus dihindari seperti apa Gaya hidup seperti apa gitu dok ya Jadi intinya pada saat kita sudah terkena TB Yang harus kita lakukan adalah tentunya Pengobatan sampai tuntas Nah untuk pantangan makanan sebenarnya Tergantung balik lagi pasien itu ada comorbid atau tidak Bila pasien tersebut ada comorbid Salah satunya seperti diabetes mellitus Ya pastinya hindari makanan-makanan yang bisa memicu Peningkatan gula daranya Sehingga kalau misalnya gula daranya juga gak terkontrol TB-nya juga sulit untuk dikontrol Mas Wiewit Jadi harus balance atau seimbang Jadi diabetesnya dikontrol TBC-nya juga ditangani Begitu Jadi kalau makanan-makanan memang yang ada diabetes Ya hindari yang manis-manis Seperti itu dan tetap kita konsultasikan ke divisi Sejawat seperti dokter penyakit dalam ya Kemudian yang kedua adalah tetap ya gaya hidup sehat Olahraga, berhenti merokok Tentunya satu lagi Mas Wiewit Pada saat pasien itu memang sudah didiagnosa TB Dia lakukan batuk Nah kalau bisa melakukan atau menerapkan etika batuk yang baik dan benar Etika batuk yang benar Ya betul Jadi pada saat batuk ya harus ditutup pakai tangannya Atau mungkin pakai tisu Nah setelah itu dibuang di tempat yang memang sudah tempatnya Misalnya di tempat sampah yang tertutup Sehingga gak terbawa angin nantinya Dan jangan lupa setelah itu melakukan cuci tangan Di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun minimal 20 detik Itu antisipasi yang bisa kita lakukan secara personal Dok kemudian tadi dok ya penyakit TB ini apa ada kaitannya dengan penyakit yang lainnya Tadi juga disebutkan diabetes Ya penyakit diabetes Apakah dengan penyakit selain diabetes ada gak dok ya mereka Yang kira-kira ini Ini kalau penyakit ini TB nya semakin gini Ini kalau enggak ini semakin gitu dok Jadi pada pasien TB ini erat sekali kaitannya dengan nutrisi ya Dan juga dengan daya tahan tubuh ya Nah pada pasien-pasien diabetes ini kan dia immunocompromised ya Jadi imunnya itu rendah Gampang banget pada pasien-pasien diabetes ini terkena atau terinfeksi penyakit TB Jadi udah imunnya rendah Nah infeksi TB nya masuk Akhirnya berkembanglah penyakit TB tersebut Sehingga menjadi disease atau sakit TB Begitu maksudnya Jadi sangat kayak apa ya Bersahabat mungkin ya Bersahabat karib nih Diabet sama TB Nah tapi bukan tentunya Pasien diabetes itu pasti TB bukan Nah makanya pada pasien-pasien TB Sudah dilakukan merupakan program dari pemerintah Akan dilakukan screening untuk diabetesnya juga Jadi setiap pasien TB juga pastinya akan dievaluasi gula daranya Di awal itu sudah kita lakukan Dan satu lagi Juga dilakukan pemeriksaan screening untuk HIV nya Karena pasien-pasien HIV ini rentan sekali untuk terkena TBC Mas Wiwit Begitu Pada pasien-pasien yang memang HIV Kemudian juga ada kontak erat dengan pasien TB Dan dia benar-benar ternyata dinyatakan tidak TB ya Sebaiknya mendapatkan penanganan terapi yang Profilaksis untuk pencegahan TB nya TB nya dulu atau HIV nya dulu dok? Apanya nih Kalau seperti ini penanganannya Kalau misalnya memang dia bukan TB Dia bisa dilakukan pemberian Penanganan pencegahan TB ARV nya atau obat antivirus HIV nya kan bisa diberikan Kemudian nanti kalau misalnya memang sudah bisa menerima Memang benar-benar dipastikan tidak ada Positif TB Pada pasien HIV tersebut Bisa diberikan namanya profilaksis Untuk pencegahan TB nya Ini agak sedikit anu juga ya dok ya Apa namanya TB yang bersimbiosis dengan penyakit yang lain ini? Iya betul Karena memang TB ini sangat cepat sekali ya Terutama pada pasien-pasien yang memiliki comorbid Diabet dan juga HIV salah satunya Banyak itu dok seperti itu? Banyak Banyak sekali Banyak yang didulukan dulu ini kayaknya ya Iya betul Makanya sekarang pemerintah ini target goals nya adalah Bukan hanya mengobati saja mas Iwit Tapi juga mulai sekarang ini mulai memberikan pencegahan Nah untuk pasien-pasien Untuk yang orang-orang yang memang risiko tadi itu Latent TB Nah risiko yang paling tinggi adalah pada pasien-pasien yang Diabet dan juga imunokompromis seperti HIV Oh iya di Siti Hajar Apakah ada dok seperti ini dok? Ada program-program? Ada Sudah Kita akan memberikan namanya profilaksis INH Jadi nanti diberikan pemberian terapi pencegahan TB Nah biasanya diberikan pencegahan TB Atau pencegahan dengan memberikan INH ini selama 6 bulan Untuk mencegah seseorang HIV ini yang rentan atau risiko untuk terjadinya sakit TB ini Sakit TB mas Iwit Jadi biar dia gak sakit TB kita memberikan profilaksis INH selama 6 bulan Seperti obat-obatan juga itu ya? Obat INH itu merupakan salah satu komponen kandungan dari komposisi untuk pengobatan TB yang standar Agar tidak ini ya Agar tidak masuk ya Betul Karena rentan sekali ya Betul dan ini kebetulan juga pernah saya lakukan penelitian Nah Jadi penelitian saya waktu itu memang tentang pemberian pencegahan TB Pada pasien-pasien yang memang TB laten Nah untuk memastikan dia TB laten nanti memang banyak kriterianya ya Nah TB laten itu berarti mereka TB nya sudah terinfeksi TB tapi TB nya tidak aktif Jadi kayak dorman posisinya gitu Jadi kayak dia posisi kumannya tidur nih di tubuh kita Begitu ada pemicu dia langsung bangkit di tubuh kumannya ya Salah satunya dari HIV itu ya Ya risiko yang paling tinggi Faktor risikonya pada pasien diabetes dan juga HIV tadi Kalau semacam kayak komunitas yang saling menguatkan ada gak dok di Siti Hajar dok Dari pasien-pasien yang sudah pernah berobat TB Kalau untuk komunitas sendiri kita biasanya lebih mencederungkan untuk pendamping minum obat Setiap satu pasien memiliki pendamping minum obat Mas Wibit Itu dari mana? Dari keluarganya? Dari pihak keluarga biasanya Jadi kita juga punya kontak personnya juga Nanti kalau misalnya memang ada keluhan atau apa Kita kan juga dari petugas dari poli TB kita namanya poli dots ya Itu kita biasanya akan komunikasikan Yang mengingatkan ya Ya betul Jadi ada timnya lah Ada tim TB nya lah begitu Dok kemudian ini apa dok? Proses terakhir sebelum pasien itu dinyatakan benar-benar sembuh Seperti saya tadi Katakan apakah dia mendapat surat Oh sudah sembuh atau bebas Oh ini apa namanya Laten TB gitu dok Beda-beda Tadi yang TB Laten beda ya Oh beda ya Beda Kalau yang TB Laten itu kan istilahnya proses pencegahan Tapi kalau yang dia memang sudah sakit TB beda Yang kambuh lagi tadi itu? Yang kambuh itu ya TB Kambuh Bukan TB Laten ya Oh ada sendiri ya Ada sendiri Jadi kalau pasien yang sudah berobat pengobatan TB Selama 6 bulan Biasanya kita akan melakukan evaluasi dulu Mas Wid Jadi kita evaluasi 2 bulan di awal Setelah 6 bulan ya? Bukan Jadi 2 bulan pengobatan kita evaluasi dengan foto ronsen dan juga periksa dahaknya Harus foto lagi Botol Untuk membandingkan nih pengobatannya sudah ada Sampai seberapa jauh ya Sudah bagus gak responnya pengobatannya itu di tubuh pasiennya Kuman TB nya Di bagian gambar radiologinya bagaimana nih? Nah apakah sudah ada perubahan, perbaikan atau perburukan Begitu Nanti setelah 2 bulan Biasanya kita akan evaluasi lagi dahaknya di bulan kelima Bulan kelima kita evaluasi dahaknya lagi nih BTA nya nih Kalau sudah tidak berdahak? Kalau tidak berdahak ya diusahakan ya Tetap dirangsang biasanya sama dokternya diberikan Rangsang untuk mengeluarkan dahaknya Bukan swab tapi dahak seputul Karena pewarnaan sederhana ya Nanti di bulan akhir pengobatan yaitu di bulan ke 6 Biasanya juga akan kita evaluasi dahaknya maupun dari radiologisnya Begitu Itu kan tribunal Lebih baik mencegahkan daripada harus berobat kan gitu ya dok ya Betul banget Tapi kalau pun sudah terjangkit ya sudah Ya harus dilakukan pengobatan seperti yang dokter Sinta jelaskan tadi urutan-urutannya seperti apa Minimal sampai 6 bulannya dok ya Minimal 6 bulan Minimal sampai 6 bulan makanya kalau sampai janganlah sampai terkena penyakit TB ini Kalaupun ya sudah berobat kita lakukan perobatan apa pengobatan ini sampai 6 bulan Iya betul banget Apakah bisa sembuh total sih dok ini penyakit dok Harus saya informasikan bahwa pasien-pasien harus tahu bahwa TB itu benar-benar bisa disembuhkan sampai total Nah Jadi bisa sampai pengobatannya sembuh Nah pengobatannya lengkap 6 bulan insya Allah bisa sembuh total Khawatirnya kan di masyarakat kan wah ini nanti ketularan Biar gak ketularan harus pengobatan makanya Mas Witt ya Iya 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 Ini satu lagi dok ini asap rokok ya kembali ke asap Asap rokok ini menjadi ini gak dok menjadi instrumen penularan gak dok Kalau instrumen penularan sih tidak ya Tapi pada pasien-pasien yang merokok Dia pastinya akan menyebabkan kerusakan-kerusakan di bagian parunya Di bagian tubuhnya lah Mas Witt ya Kalau di parunya sembi pasti akan terjadi perubahan epitel dari struktur dari saluran perlepasannya Sehingga akibatnya mikroorganisme viral-viral itu bisa masuk tuh Nah kalau dokumen TB masuk ya otomatis dia gampang banget menyebar Tapi kalau yang merokoknya itu gak ada TB juga Sepertinya aman juga ya dok ya Iya Kalau dia TB berarti ya ada potensi untuk menular ya Sebenarnya mau dia merokok itu Mau dia TB gak TB ya tetap resiko ya di bagian parunya Merupakan faktor resiko lah Nah begitu tribuner dan pembaca Harian Surya Pembicaraan kita bersama dokter Sinta Seputar penyakit TB Dokter Sinta ini setiap harinya berada di rumah sakit Siti Hajar Sebagai dokter spesialis separuh Nah kenapa TB ini kita bahas di dalam podcast Harian Bagi Surya Dan Tribun Jatim Network ini karena banyak sekali ya rentan masyarakat kita yang kurang memperhatikan tentang pola lingkungan Tentang gaya hidup sehat sehingga menjadi penyakit TB Nah yang perlu digarisbawahi penyakit TB ini Membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan 6 bulan Dan itu pun harus dievaluasi terus menerus Makanya jangan sampai sakit ya tribuner Kemudian yang penting kalau sudah memang sakit ya sudah berobat Berobat secara telaten Dan nanti di rumah sakit Siti Hajar sudah ada dokter Sinta yang akan mendampingi Untuk melakukan penyembuhan penyakit TB ini Begitu tribuner dan pembaca Harian Bagi Surya Podcast yang bersama dokter Sinta Karina Dokter Sinta Karina Yuniati Spesialis Paru dari Rumah Sakit Siti Hajar Nanti kita akan podcast lagi dengan tema yang berbeda tentunya Seputar tentang penyakit paru Terima kasih Baik terima kasih Sampai jumpa